All together is good, I just wonder if you like me, I can show you my love, here it is, don't be shy again Akhirnya setelah satu jam aku belajar, PRku udah terselesaikan semuanya Wow Hah, kayak gini kan enak, jadi nggak beban pikiran Hah, cuaca hari ini sangat panas sekali Aku merasakan sangat kegerahan Huh, gerah banget Coba aja kalau aku punya kolam renang di rumah Pasti sekarang juga aku udah nyebur tuh di kolam renang Dan sebenarnya sih aku punya betap juga di rumah Tapi kurang puas rasanya Hah, tapi aku rasa aku pengen banget berenang Wah, aku punya ide Aku main ke rumah toca aja, di sana ada kolam renang Aku bisa numpang renang di sana deh Nah, mendingan aku wae-a Toca dulu deh Oke, oke, oke Hmm Cah, hari ini aku bakalan numpang berenang di rumah kamu ya Dan sekarang juga aku mau ke sana Nah, beres deh Huh, 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 hu, huh, huh, hu Akhirnya menu makan siang pun udah selesai Aku siapin Sekarang aku tinggal memanggil putri kecilku Cahaya Cahaya Eh mama, ada apa mah? Mama udah siapin makan siangnya Ayo kita pergi makan bersama Wah ayo mah, kita makan sama-sama Ayo nak duduk nak Oke mama Wah menu makan siangnya kelihatannya sangat lesat sekali Ada ayam goreng juga Apalagi Wah dibarengi dengan minuman warna pink ini Pasti rasanya sangat mantap deh mah Ini sih udah pasti nak Coba deh kamu makan Apalagi ayam gorengnya Tadi mama ungkep dulu sampai lama loh Pasti rasanya empuk sekali nak Wah Mama emang the best deh Kalau soal ayam goreng mah Bikinan mama pasti enak banget Bisa aja kamu Ayo makan nak Oke Bener-bener sangat enak ma Wah makasih ya Udah puji masakan mama Tapi mama rasa ini minumannya sangat manis Mama kurang suka sama minuman yang terlalu manis nak Masa sih mah, cobain ya Hah Enggak kok mah Bagi cahaya minuman ini sangat enak sekali Mungkin karena mama gak suka yang manis-manis kali ya mah Jadi menurut mama minumannya sangat manis Hehehe Iya mungkin kamu benar Oh iya mah Hari ini cahaya mau main ke rumah temen cahaya Gak apa-apa kan mah Kalau cahaya gak bantuin mama cucuin piringnya Iya gak apa-apa Nanti biar mama aja yang beresin semuanya ya Oke ma Makasih ya ma Iya Kalau gitu cahaya pergi sekarang boleh? Boleh dong nak Hehehe Yaudah cahaya pergi dulu ya ma Assalamualaikum mama Waalaikumsalam Oh iya Aku lupa gak bawa perlengkapan apa-apa dari rumah Aku kesini kan rencananya mau berenang Masa aku gak bawa baju renangnya? Hah Karena aku lupa Jadi terpaksa nanti aku pinjem aja sama tocah Pastikan dia punya banyak baju berenang Hehehe Oke aku panggilkan saja tocahnya Tocah Cah Ini aku cahaya Hmm Tapi kok tocah gak nyaut-nyaut ya? Dia ada di rumah atau enggak ya? Kalau misalkan tocah gak di rumah gimana dong? Aku udah capek-capek datang kesini Oh iya Mungkin karena tocah rumahnya terlalu besar Jadi dia gak kedengeran kalau dipanggil Makanya disini udah disediain bel pintunya Nah sekarang aku mau pencet bel aja Kali aja tocah dengar Coba sekali lagi Coba sekali lagi Aku tunggu disini aja Aduh Itu siapa sih yang ngebel-ngebel pintunya? Hehehe Aku kan lagi terlanjur mandi Gimana nih? Mana mama gak di rumah lagi? Hah Masa Aku Bukain pintunya dengan keadaan begini Aduh 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 Parah sih ini Bener-bener parah Aduh Mana ngebelnya bolak-balik lagi Iya Iya Terpaksa deh Aku pakai hadup begini keluar Tunggu sebentar Siapa sih? Hah Ini dia naknya Uh Akhirnya keluar juga kamu Cahaya Eh Kirain siapa? Lah Lah Kamu kok cuma dibalut sama handuk doang sih Cah Hehehe Pasti kamu habis mandi ya Iya Tadi aku lagi angetin badan Kamu sih Bel-bel pintu Bolak-balik Kirain aku siapa lagi? Kamu itu ganggu aku mandi tau Ya maaf deh Kalau ganggu Oh iya Aku boleh masuk? Yaudah Silahkan masuk Maaf ya Karena aku udah gangguin kamu Iya Gak apa-apa Aku udah terbiasa kok digangguin sama temen Hehehe Bisa aja kamu Oh iya Ada perlu apa kamu kesini? Hmm Jadi gini Hari ini Aku itu ngerasa panas banget Tarik matahari di luar Udah sangat panas Nah jadi Jadi aku mau numpang berenang di rumah kamu Boleh ya Boleh ya Hmm Makanya punya rumah itu yang ada kolam berenangnya Ya mau gimana? Ya mau gimana? Rumahku udah terlanjur gak ada kolam berenangnya Kalau mau dibikin juga udah susah tuh Jadi boleh ya Aku numpang berenang di rumah kamu Sekalian Aku mau minjem baju berenangnya juga Hah Oh iya Oh iya Nanti kamu juga temenin aku renang juga dong Tetapi aku udah mandi Ini tinggal ganti baju Ya Masa aku renangnya sendiri Hah Ogalah Aku nemenin kamu aja ya Kalau kamu mau punya temen Kamu panggil aja si Nata tuh Wow Ide yang bagus Aku kok tadi gak kepikiran si Nata ya Yaudah Kalau gitu nanti aku panggil dia deh Aku WA-in dia Iya Tapi aku gak mau ikut berenang Yaudah Gak apa-apa Oke Kalau gitu langsung ke atas aja yuk Ayo Ayo Ini nak Kamu harus makan buburnya Mumpung masih hangat loh Gak mau Pokoknya Nava gak mau makan bubur mah Nava kan bukan anak kecil lagi Nah iya mama tau Tapi mama beli buburnya itu buat seumuran kamu nak Biar kamu itu jadi sehat ya Iyih orang Nava gak suka makan bubur Ya masa buburnya mau dibuang kan sayang mama ini belinya pakai uang loh bukan pakai daun Hah Salah siapa mama belinya bubur Nava kayak gitu Udah tau Udah tau Nava gak suka makan bubur Iya tapi ini yang terakhir Iya tapi ini yang terakhir deh Sayang tau kalau gak dimakan Ya udah Ya udah kalau sayang mama aja yang makan Pokoknya Nava tetep gak mau Haduh ini anak Disuruh makan bubur aja susahnya minta ampun Yah terpaksa deh mamanya yang makan Hah sayang kalau gak dimakan Wah cahaya minta aku untuk datang ke rumah toca buat berenang Kalau gitu kebetulan banget Aku kan juga lagi gerah gini Hmm Aku langsung datang aja deh Oh iya katanya kan aku gak usah bawa-bawa baju berenang Disana masih ada satu lagi Oke let's go Yeay berenang berenang Eh kan Nata mau kemana Aku mau berenang 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 di laut Ya enggak lah Kakak mau berenang di kolam berenang Tapi di rumahnya temen kakak Oh Hihihi Kalau Nava ikut boleh Gak boleh Nanti kamu nyusahin Hah Udah aku duga Pasti gak boleh Yaudah deh Aku main sama boneka lagi Ya tuh Kamu main boneka aja Sekarang aku mau pergi dulu ya Hmm Bunga-bunga ini memang sangat harum Gak sia-sia aku merawat bunga ini Eh mama Iya ada apa nak Ma aku mau ke rumah Toca dulu ya Yaudah sana Oke Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Loh Pintunya udah kebuka Berarti Aku langsung masuk aja Hah Mungkin Cahaya dan Toca udah di atas Yaudah deh Aku langsung ke atas aja Wah Enak banget Panas-panas begini Berenang Cah Kamu beneran gak mau turun nih Enggak deh Kamu aja Aku lagi males nih Apalagi aku udah mandi tadi Uh Yaudah Ih Nata mana sih Dia kok gak nyampe-nyampe Hah Gak enak juga Berenang gak ada temennya Mana sih dia Hai hai Hahaha Yeay Akhirnya Nata pun udah sampai Kok kamu lama banget sih Nat Masa lama sih Perasaan tadi aku jalannya cepet-cepet kok Yaudah Kamu temenin Cahaya Gih Ini bajunya Kamu pake aja ya Wah Makasih ya Cah Kamu baik banget Oh iya Kamu kok Gak berenang juga Tadi aku udah mandi tau Ya gak apa-apa Kalau kamu udah mandi Kan nanti bisa mandi lagi Eh Ogah deh Aku temenin kalian aja Lagian ya Aku tuh udah bosen kali Berenang mulu Hahaha Yaudah Kalau gak mau Yeay Akhirnya Nat Aku jadi ada temen berenangnya Hmm Wah Disediain minum juga nih Belum apa-apa Kamu udah minum Hah Aku haus banget Tadi jalan kesini Hmm Lanjut Bur Nananananana Nananananana Eh Cahaya Berani gak nih Kita nyelam yuk Hah Nyelam Iya Nanti yang paling lama Itu yang pemenangnya Hah Gak mau deh Aku gak bisa Hah Kamu mah payah Coba aja kamu sendiri Memangnya kamu bisa Hmm Gak bisa sih Hahaha Yaudah Kita berenang kayak gini aja Huh Huy Nanananana Nananananana Oke teman-teman Videonya cukup sampai disini dulu ya Kalau kalian suka sama videonya Kalian boleh like, komen, dan subscribe Bye-bye Bye-bye Thanks for watching Friends Bye-bye 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 Terima kasih.